Jagat sosial media belakangan ini tengah dikejutkan dengan kabar dari proses prapradilan atas nama tersangka Pegi Setiawan yang telah diputus oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang menyatakan bahwa DPO atas kasus Fina dan Eki Cirebon itu batal demi hukum. Ya, seperti diketahui, menetapkan 8 putusan lainnya termasuk meminta Polda Jawa Barat selaku termohon untuk menghentikan pemeriksaannya terhadap Pegi Setiawan dan juga memulihkan nama baiknya. Putusan ini pun ternyata memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di antaranya disampaikan pula oleh beberapa praktisi hukum yang mengawal permasalahan ini hingga memunculkan reaksi cukup mengejutkan. Lantas, seperti apa pula Mayor Purna Wirawan TNI Marwan Iswandi sebagai kuasa hukum Pegi menyampaikan hal ini langsung kepada tim Intens Investigasi. Dan benarkah pula selain Mayor TNI Purna Wirawan Marwan Iswandi, hal ini pun didukung pula oleh beberapa praktisi hukum lainnya. Pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih banyak kepada saudara Indonesia. Bapak, 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 Bapak! Bapak, 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 Bapak! Bapak, 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 Bapak! Serta memulihkan nama baiknya. Putusan ini pun ternyata cukup memicu perodan kontra di kalangan masyarakat. Di antaranya disampaikan oleh beberapa praktisi hukum yang mengawal permasalahan ini. Seperti salah satunya datang dari Mayor TNI Pernawirawan Marwan Iswandi. Terima kasih. 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 deskrim um Polda Jawa Barat ya sehingga ia diam saja menunggu kan itu artinya nah berarti kalau memang benar kontra dengan kinerja deskrim um Polda Jawa Barat yang saat ini menetapkan tersangka Peggy ya berarti Polka Polda Jawa Barat ini belum ikut campur nah oleh karena sekarang telah dibuktikan dipatahkan tersangkanya di para peradilan artinya kinerja di deskrim um Polda Jawa Barat ini sudah dipatahkan ya di para peradilan nah berarti tinggal Bapak Kapolda Jawa Barat sendirilah yang harus turun langsung untuk mengusut kasus ini mulai dari mulai dari nol itu selain itu hal lain yang cukup menghebohkan adalah langkah yang diambil kuasa hukum Saka Tatal untuk segera melakukan peninjauan kembali seperti apa Farah Taba sebagai kuasa hukum Saka Tatal menilai pelaporan PK yang bertepatan pada saat Peggy setiawan bebas lantas seperti apa pula Mayor Purna Wirawan Marwan Iswandi sebagai kuasa hukum Peggy menyampaikan hal ini langsung kepada tim Intens Investigasi dan benarkah pula selain Mayor TNI Purna Wirawan Marwan Iswandi hal ini pun didukung pula oleh beberapa praktisi hukum lainnya pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber luar biasa sekali 3 juta ya pokoknya sebagai sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan sementara itu bersamaan dengan bebasnya Peggy Setiawan kuasa hukum Saka Tatal yaitu Farah Tabas dan Krishna Murthy yang mengajukan proses peninjauan kembali atau PK ke pengadilan negeri Cirobon Jawa Barat namun Farah Tabas yang ditemui oleh tim Intens Investigasi kemarin menyatakan jika berkasnya untuk mengajukan PK sebenarnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari atau seminggu sebelum bebasnya Peggy dan dalam hal ini tidak menunggu menangnya Peggy di perapradilan jadi kami memasukkan PK itu sebelum tahu putusan bebas dengan menang karena hukum cuman prosesnya dalam kita berita Acafah kita penyerahan berkas eh kita dibacakan berkas sambil sama yaudah lah bebas Alhamdulillah kita senang makanya di dalam BK kita itu enggak akan kita bukan berantung gara-gara menunggu keputusan BK eh perapradilan jadi tapi perapradilan ini merupakan sebagai bukti atau hukum tambahan karena tidak mungkin kalau harus menunggu keputusan saya ke tribunnya bisa sampai sore tapi saya udah pagi udah kami udah siapkan hanya beberapa berkas tiba-tiba kita kasih kesempatan satu jam di utariya orang untuk merayakan celebration buat pemenangan perapradilan jadi kita mendaftarnya hampir bersamaan lah tapi kami udah ya hari sebelumnya udah mempersiapkan itu kita hanya nunggu satu teman yang dari pulang dari Australia aja setelah murti sehingga kita datangnya senin harusnya dari satu minggu sebelumnya Farhad pun sedikit mengomentari kemenangan Peggy atas Polda Jawa Barat ia pun juga menilai jika hal ini sudah diprediksi olehnya karena menurutnya sudah tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang membuat permasalahan ini pun bisa kacau seperti sekarang lantas siapakah pihak yang dimaksud Farhad yang memberikan intervensi dalam hal ini sudah diprediksi bahwa proses penyidikan yang dari awal kita anggap ada intervensi dari Rudiana dan semua itu adalah hasil laporan di tanggal 31 Agustus tahun 2016 yang sudah menyebutkan nama, alamat, tempat tinggal dan DPO kurang lebih total semua 11 orang kita menganggap bahwa penyidikan, penuntutan maupun ponis itu adalah cara-cara yang tidak adil gitu nah sehingga mudah diprediksi kalau benar penyidiknya, benar hakimnya, benar kejaksanya maka tidak akan pernah P21, tidak akan pernah diponis berat, maka akan dibebaskan banyak kejanggalan-kejanggalan disini harusnya kan biar kepolisian saat ini sudah, ikuti aja kata Presiden tolong perhatikan tolong diperiksa yang benar, yang salah diperbaiki saya lihat penyidik-penyidik saat ini lebih mementingkan institusi ini perilaku oknum polisi mau dibawa ke institusi dan anehnya juga biar kepolisian tidak terlalu banyak kurang gergetan untuk menyelesaikan persoalan ini gitu mungkin mereka yakin menang kan kemarin gitu harusnya ambil resiko aja bahkan kami minta supaya ketujuh terpidana yang masih dihukum seumur hidup itu ditangguhkan dulu penahanannya kalau harus menunggu sampai mereka peka pengecara mereka ketemu Sudirman aja gak bisa hanya baru ketemu empat orang tersangka di antara lima itu nah kemudian mereka gak diberi kesempatan untuk mudah untuk bertemu dengan pengecara-pengecaranya masih nampak hal-hal seperti itu kasian lihat peradih pengecara yang bola balik kalau penahirnya bisa juga ya pertama gak ada bukti-bukti polisi gak menghadirkan saksi buat saya tahu polisi itu takut menghadirkan kelima orang saksi itu takut mereka mengaku gak kenal bagi tapi justru dengan tidak hadirkan saksi itu yang membuat hakim menganggap gak ada bukti nih cuma satu saksi ahli aja gitu kira-kira seperti itu terus kedua dituduhnya kan memperkosa di dakwaan saka pek ini memperkosa tapi di lima orang terdakwa lainnya pidana lainnya pek ini tidak memperkosa menggangguan dada jadi sudah bisa kelihatan tidak ada tes DNA hakim tahu dulu saya yakin gak akan berdoa saat itu ya karena kalau di dalam intervensi atau pengaruh 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 Diana mereka cari hakim polisi jaksa yang takut Tuhan yang takut Tuhan sementara itu dibalik berkas saka tatal melalui kuasa hukumnya yang telah diterima pengadilan negeri Cirebon Jawa Barat banyak hal yang tentunya menjadikan polda Jawa Barat bisa kalah di persidangan pra-peradilan melawan Pegi Setiawan lantas seperti apa praktisi hukum Deoli Payumara ketika melihat faktor hakim mengabulkan permohonan Pegi Setiawan hingga ia pun bebas dan benarkah pula selain Mayor TNI punawirawan Marwan Iswandi hal ini pun didukung pula oleh beberapa praktisi hukum lainnya pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel YouTube ini Halo saya Cika Bawode selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta wow keren banget semoga info-infonya bermanfaat buat temen-temen semuanya selamat seperti diketahui bebasnya Pegi Setiawan yang diputus oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang dalam hal ini menilai tidak ditemukannya bukti satu pun yang menunjukkan Pegi Setiawan sebagai tersangka hingga dalil penetapan tersangka dimana menurut Polda Jawa Barat sudah memenuhi syarat namun bertolak belakang dengan pendapat Hakim maka dari itu Pegi Setiawan pun dinyatakan bebas demi hukum dan sebagai termohon Polda Jawa Barat juga harus mematuhi putusan yang telah dijatuhkan salah satunya adalah membebaskan Pegi Setiawan dan memulihkan nama baiknya lantas seperti apa praktisi hukum Deolipayumara melihat faktor Hakim mengabulkan permohonan Pegi Setiawan hingga Pegi Setiawan pun dinyatakan bebas di sidang praperadilan kelihatan di dalam proses praperadilan itu di persidang tidak ada makanya Hakim ya ini terbesar pengaruh terbesar adalah ya karena gak ada bukti gak ada saksi gitu jadi sudah lah dilepaskan aja lah mungkin Pegi melakukan tapi karena bukti dan saksi gak kuat ya dilepaskan aja ya sudah bener Hakim begitu nah bersyukurlah Pegi kalau dia melakukan dulu mungkin dia melakukan atau dia tidak melakukan ya dia bersyukur bahwasannya sudah dia lepas dari jerat-jeratan hukum ini nah apalagi kalau memang dia tidak bersalah sama sekali ya sudah udah bagus ini minta ganti rugi yang banyak sama Polda Jawa Barat dugaan salah tangkap selalu ada dugaan salah tangkap kalau cermat administrasi terdahulu dalam menangin perkara tidak baik atau tidak prosedural makanya dominan terjadinya salah tangkap itu begitu tinggi apakah benar tangkap ataukah salah tangkap kan belum bisa dibuktikan sampai sekarang benar apa tidaknya salah tangkap benar tidaknya benar tangkap kan tidak bisa dibuktikan tapi yang pasti menangkap ini didasari dengan bukti-bukti yang lemah didasari dengan saksi-saksi yang lemah jadi kemudian semua bisa berasumsi menjadi salah tangkap kenapa? karena kalau bukti lemah ya potensi salah tangkap tinggi kalau bukti kuat saksi kuat potensi salah tangkap rendah makanya ya Hakim patut kemudian melihat korelasi ini kalau bukti lemah saksi lemah ya berarti potensi salah tangkap tinggi makanya Hakim bebaskan ya daripada dia potensi salah tangkap tinggi terus tetap ditahan malah berbahaya nah tapi ini bersyukur bersyukur buat Polda Jawa Barat bahwasannya dengan dikabulkannya gugatan pra-peradilan ini sebenarnya Polda Jawa Barat patut bersyukur karena nanti nggak perlu capek-capek lagi untuk memberkas nggak perlu capek-capek lagi untuk membuktikan kan ya sudah terima aja lah udah bersyukur lah daripada ribut di depan pas dipokok perkara kan kalau ada pengadilan utama ribut nanti mereka itu kan malah dipermalukan lebih jauh kalau sekarang ya cukup sekarang lah sebagai apa apa cambuk lantas seperti apa pula Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi sebagai kuasa hukum PEGI menyampaikan hal ini langsung kepada tim intensi investigasi dan benarkah pula selain Mayor TNI Purnawirawan Marwan dan benarkah pula selain Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi hal ini pun didukung pula oleh beberapa praktisi hukum lainnya pemirsa bersama Intens investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax